Lesti Kejora adalah salah satu penyanyi dangdut top tanah air yang memiliki fans yang luar biasa. Leslar, itulah sapaan fans untuk para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Tak salah lagi, jika sosok Lesti Kejora memiliki banyak fans. Selain memiliki suara yang merdu, sikap rendah hati Lesti Kejora kerap tuai pujian warganet. Beredar video Lesti Kejora yang sedang mengajari anaknya BBL untuk bernyanyi. BBL yang sedang tiduran di kasur dengan ayahnya, yakni Rizky Bilar itu berikan reaksi yang mengemaskan. Sedangkan sang papa asyik tertawa melihat tingkah konyol anak dan istrinya itu. BBL pun merespon apa yang diucapkan oleh Bunda Lesti. Sontak saja, aksi mengemaskan BBL itu langsung membuat orang tuanya tertawa. Hingga artikel ini disusun, video pendek ini sudah mendapatkan like sebanyak 100 ribu kali dan 2.500 komentar. Warganet pun sangat kagum dengan tingkah lucu BBL yang sangat mengemaskan. Bayi paling cepat berinteraksi dengan orang, subhanallah anak cerdas. Komentar Novita Sari, Masya Allah abang Fatih dah kelihatan bakat lucu dan main bola dari papap. Nyanyinya dari Bunda Lengkap deh. Bahagia terus kalian dengan keluarga kecilnya? Komentar Sri Sugiarti, Fatih pinter anak soleh enn baik, Fatih lucu gemesin, sehat selalu yanak, kata Yuris Yurisna. Selain dari itu, kondisi kesehatan penyanyi dangdut wanita tanah air, Lesti Kejora, dikabarkan sudah mulai membaik. Hal ini disampaikan oleh salah satu rekannya, Adi Sky. Lesti Kejora, sudah pulang, dari rumah sakit, Alhamdulillah. Pas Didi keluar rumah sakit, aku juga sempat datang ke rumah, ungkap Adi Sky, sahabat Lesti Kejora. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Lesti Kejora dikabarkan terserang penyakit tifus beberapa waktu lalu. Adi Sky menjelaskan bahwa rekannya itu sudah terlihat membaik. Bahkan, istri dari Rizky Bilar itu sudah mulai kembali bekerja seperti biasa. Pas aku kesana, Alhamdulillah, Lesti Kejora, sudah agak sembuh, sudah membaik, sudah meeting lagi malah, tutur Adi Sky. Saat ditanya soal penyebab Lesti Kejora terserang penyakit tifus itu, Adi Sky tidak bisa menjelaskannya secara detail. Berdasarkan pengetahuannya, ibu dari satu orang anak itu hanya kelelahan sehingga kondisi tubuhnya melemah. Ya, katanya, Lesti Kejora, kecapean saja sih, lagi padat banget kerjaan, ucap Adi Sky. Sebelumnya, kabar tentang kondisi Lesti Kejora yang terserang penyakit tifus ini diinformasikan oleh salah satu sahabatnya juga, Ivan Gunawan. Hal ini dikatakan oleh Ivan Gunawan pada tanggal 31 Maret 2023 lalu. Saat itu, Lesti Kejora bahkan sampai tidak bisa hadir dalam agenda pembukaan toko hijab karena dikabarkan mengalami demam yang cukup tinggi. Lesti, saat itu, dikabarkan harus beristirahat terlebih dahulu.